Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda dan teman-teman online semuanya Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib Share kegiatan hari ini lagi ya bun Hari ini kita mau bersih ya Di dapur mungil Dan minimalis ini Ini adalah dapur kontrakan aku ya bun Nah ini itu berantakan banget Oh iya sebelum kita lanjut ke video Aku menyapa bunda dan teman-teman dulu ya Apa kabar hari ini Semoga sehat selalu ya Semoga selalu damai dengan Allah Allah permuda segala urusannya Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin kurang sehat Semoga Allah berikan kesehatan kembali Amin Allahumma amin Masya Allah bun hari ini tuh aku bener-bener Semangat banget ini karena Hari ini tuh aku mau bersih Dapur kontrakanku Tapi sebelum bersih aku tadi udah liatin Gimana kondisi dapurku di awal Itu tuh bener-bener berantakan banget sih bun Karena dari kemarin itu Belum aku bersihin bun Abis bukaan gitu ya belum sempat aku bersihin Karena kondorullah nih bun Badanku kurang sehat Jadi ya aku istirahat aja ya bun Gak usah bersih-bersih dulu malam hari Tapi biasanya sih malam sebelum tidur itu Aku cuci semua piring bun Dan pagi sahurnya itu juga aku cuci setelah sahur Tapi ya tadi ya bun Badanku kurang sehat Yaudah deh gak apa-apa ya gak usah kita paksain Oke lanjut Sebelum kita bebersih Seperti biasa Amunisi Dua bocilku harus diisi dulu ya Biar nanti waktu aku bersihnya nyaman Bisa leluasa Dan gak digangguin sama para bocil Jadi aku kasih mereka makan dulu ya bun Sebelum kita bebersih nanti Nah jadi disini tuh Abang Zaid itu lagi jalan-jalan ya bun Dia lagi nonton TV itu Sama dedek Zabib juga dan aku juga Nah kalau dedek Zabib itu Kesukaannya itu bubur-bubur gitu loh bun Ini tuh dia lagi makan bubur kacang hijau Itu tuh aku bikin kemarin ya bun Terus aku masukin kulkas Dan paginya aku angetin Dan bisa dimakan lagi sama anak-anakku Nah lanjut ya bun Sebelum kita bebersih Aku disini tadi pagi tuh udah dari Warung sayur ya bun Aku beli tahu Ini ada 5 biji gitu ya Jadi aku masukin dulu dalam wadahnya Tapi sebelum aku tutup Atau aku masukin dalam kulkas Aku kasih air panas dulu ya Itu tadi akhirnya udah aku masak ya bun Oke lanjut Disini aku tuh mau masak sarapan Abang Zaid Nah kalau abang Zaid sama dedek Zabib itu Beda selera bun Kalau abang Zaid itu Dia sukanya goreng-gorengan Tapi kalau dedek Zabib itu Dia sukanya kayak bubur-bubur Nah itu dia paling suka Bahkan ya bun Kacang hijau yang aku bikin ini tuh Ya itu tuh hampir Bisa dibilang semuanya itu Habis sama dia Kalau aku juga kurang suka Sebenernya bubur-bubur Aku juga tim yang suka gorengan Ayo bunda temen-temen Tim yang gimana nih Yang suka gorengan Atau yang suka bubur-bubur Nah disini aku mau Masak buat abang Zaid Nah ini tuh aku lagi Siapin minyak gorengnya Aku mau masak bakso ya bun Bakso ini tuh aku beli Sekitar 10 ribuan gitu ya bun Di tempat sayur Nah ini lanjut aja Aku hari ini tuh Nggak masak yang aneh-aneh ya bun Karena abang Zaid tuh katanya Mau bakso aja katanya Aku udah tanya abang Zaid Seleranya apa Tapi dia mau bakso aja Yaudah nggak apa-apa Terus baksonya ini tuh Aku kasih kecap ya bun Nah kayak gini aja Tapi ternyata kecapnya habis Doang aku lupa beli bun Yaudah lah ya Nggak apa-apa Sedikit aja Nah bunda dan temen-temen Sambil nonton video aku Lagi pada ngapain ini bun Lagi masak juga kah Lagi beberes Atau lagi nyetrika mungkin Aku temenin ya aktivitasnya bun Nah ini alhamdulillah ya bun Baksonya udah selesai Ini bakso goreng Terus tadi aku tambahin halawa juga Sedikit ya bun Biar lebih enak gitu ya Lanjut ke inti video Masya Allah tadi itu Apanya ya bun Pembukaannya Nah kalau sekarang lanjut aja Disini tuh Aku udah selesai kasih makan Anakan aku tadi ya Abang Zaid udah Dede Zabi udah juga Alhamdulillah Mereka udah anteng Nonton TV ya Nah lanjut aku sekarang Ke dapur Seperti yang aku rencanakan Aku disini mau Bebersih dapur Memang deep cleaning Semuanya totalitas Aku bersihin ya bun Ini tuh aku sebelum Ke yang lain-lainnya Pertama-tama aku ke Rak piring aku dulu ya Lemari piring Nah lemari piring ini tuh Aku keluarin dulu Isinya bagian bawah ini Kalau bagian atas Kan dia ada Tiga rak gitu ya Empat sama yang Letak Lok pauk di atas Nah satu Duanya udah Aku bersihin tadi ya Nanti bagian Nanti bagian lok pauknya Nanti terakhir ya bun Aku disini bersihkan Bagian bawah Ini tadi udah aku keluarin Isinya ya Terus disini Aku bersihkan juga Raknya Lanjut sekarang Aku masukin kembali Yang tadi Isinya di awal Tapi bedanya Sekarang tuh Lebih aku rapihin ya bun Dari yang tadi Lanjut ke sebelah sini Sebelah sini tuh Ada dua rak gitu ya bun Tapi ini tuh dari kaca bun Apanya sih Alasnya gitu ya Nah disini Sebelum ditata-tata Aku bersihkan dulu Pakai kain Terus disini Lanjut aja Aku masukin Semuanya kembali Nah bedanya juga Tadi kan Ceritanya kita bersihkan Dan juga kita rapikan ya Bunda ya Ini tuh udah aku susun Udah aku Tutup-tutupin Wadahnya Nah lanjut ke bagian bawahnya Itu dibantuin juga Sama dedek Zabeb ya Masya Allah Alhamdulillah Udah selesai itu ya Teman-teman ya Lanjut lagi Sekarang kita mau bersihkan Kaca bagian luarnya ya Teman-teman Dan bunda-bunda semuanya Ini tuh aku pake Pembersih kaca gitu ya Terus dilap-lap aja Kayak gini Alhamdulillah Ini udah kinclong lagi ya Bagian luarnya Nah aku lanjut ke bagian atas Sebenernya sih teorinya bagus Bagian bawah dulu ya Teman-teman Eh maksudnya bagian atas dulu Baru ke bawah Tapi karena aku tadi itu Sekalian masukin Cucian piring yang Semalam aku cuci Jadi makanya itu Dari bawah dulu tadi Nah sekarang di atasnya Itu kan ada Tempat buat letak-letak Barang juga ya Alasnya itu kaca Nah aku lap-lap dulu Terus aku keluarin dulu Tadi sebelumnya ya Isinya Atau Barang-barang yang ada Di atasnya Nah sekarang Setelah selesai aku Lap-lap Sekarang Kalau udah bersih banget gitu ya Lanjut Aku letakkan lagi Atau aku tata lagi Yang tadi di atasnya Masya Allah Ini tuh cepet banget ya Teman-teman Videonya Ini tuh kalau video aslinya itu Hampir 2 jam ya Teman-teman Tapi aku cepetin aja Biar vibe semangatnya itu Berasa gitu ya Teman-teman Dan teman-teman juga Nggak bosan gitu Nontonnya Nah ini tuh aku lagi Sambil ngeliatin Stok-stok aku Yang masih aman gitu Atau belum expired ya Teman-teman Aku taruh lagi gitu Aku tata lagi Aku masukin lagi Dalam wadahnya Kalau udah expired itu Aku buang aja ya Teman-teman Nah lanjut lagi Disini bagian yang Telur-telur Nah ini ada telur Beberapa biji gitu ya Nggak terlalu banyak Kalau di bulan Ramadan ini Aku nggak terlalu banyak Stok teman-teman Karena Mikirnya nanti Takutnya Kalau kelaman itu Nggak enak gitu ya Makanya itu aku Belinya sedikit-sedikit aja Nah udah selesai Tadi teman-teman ya Lemari sebelah kiri itu Lanjut sekarang Ke sebelah kanan Ini tuh disini ada Letaknya si Magikom Si blender Dan juga Apalagi tadi itu ya Rak bawang Bukan rak keranjang bawang Maksudnya Nah sebelum dibersihin Jangan lupa Dikeluarin dulu Atau dipindahin dulu gitu ya Barang-barang di atasnya Nah kalau udah selesai Sekarang kita Tata lagi Barang-barang di atasnya Ini Magikomnya Lumayan kotor ya Teman-teman Padahal sering aku bersihin Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Sekalian aja Dibersihin Dilap-lapin aja Kayak gini Nah bagian atasnya itu Ada nasi-nasi gitu ya Dan di belakang ini Juga kayak kotor gitu ya Teman-teman Ini aku bersihkan Aku pakein Lap-lap biasa Terus juga disini Di atas itu tuh Kayak ada nasi Nyelip-nyelip gitu loh Teman-teman Ini tuh aku bersihin Pakai lidinya gitu ya Biar lebih bersih gitu Teman-teman Jadi Kalau Magikom udah bersihkan Juga sehat gitu ya Nasinya Alhamdulillah Ini teman-teman Magikomnya udah selesai Kembali Kita letakkan lagi Nah ini dia teman-teman Hasil kita Bebersih bagian pertama Yaitu Lemari piring ya Teman-teman Udah bersih lagi nih Alhamdulillah Lanjut Sekarang kita Ke bagian bawah Dan bagian atas Meja Masya Allah Teman-teman Ini dapur Atau kapal pecah ya Lumayan berantakan Banget gitu ya Teman-teman Nah sekarang Kita bersihkan Atas meja dulu ya Atas meja ini Yang pertama-tama Aku pilih-pilih dulu Sampahnya Aku pilah ya Teman-teman Mana sampah yang Bisa buat jadi pupuk Tanaman aku Di belakang Mana sampah plastik Nah itu udah Aku buang ya Teman-teman Kalau yang plastik itu Aku buang di tempat sampah Yang nanti Mau dibuang di Pasar ya teman-teman Sama pak suami Aku masukin dalam Kantong kresek gitu Nah kalau untuk sampah Yang biar bisa Buat tanaman Aku buang ke tanaman Aku ya Ke tanahnya gitu Biar jadi pupuk tanaman Lanjut teman-teman Ini aku lagi Nyuci piring Nyuci piring Seperti biasa ya Teman-teman Ini teman-teman Lihat ya Numpuk banget teman-teman Full banget Ini di sink Washtafelnya Aku tuh mikir Rencananya Mau aku pindahin Keluar teman-teman Nyuci piringnya Tapi Karena aku kan judulnya Lagi berbersih ya Jadi di luar itu Juga banyak banget Barang-barang Yang aku letak di luar Jadi yaudah deh Daripada Desak-desakan juga Di luar ya Mending disini aja lah ya Sekalian desak-desakan Si piringnya Masya Allah Semangat banget ya Teman-teman Di bulan Ramadan ini Bersih-bersih Oh ya teman-teman Aku biasanya Kalau untuk berbersih Kayak gini tuh Sukanya pagi nih teman-teman Selama di bulan Ramadan ini Karena pagi itu Kayaknya tenaga aku Full banget sih Teman-teman Tapi kalau udah agak sorean gitu ya Tenangannya pasti berkurang Makanya aku tuh Gercep dan semangat Berbersih di pagi hari Nah ini tuh Aku sengaja Letak di belakang gitu ya Teman-teman Keranjang Buat pengiringnya gitu Peniris ya Peniris ya Peniris piringnya Jadi nanti itu sekalian Dikeringin gitu Nah sebelum Diletakkan lagi Di rak piring gitu Teman-teman ya Oh ya teman-teman Ini tuh Aku berbersihnya Judulnya adalah Sebelum aku pulang kampung Atau mudik lebaran ya Teman-teman Masya Allah Gak terasa ya teman-teman Sebentar lagi Kita mau lebaran Idul Fitri Nah teman-teman Sebelum kita lanjut Pembahasan Idul Fitri Kita sekarang Bersihkan bagian bawah dulu Nah bagian bawahnya Aku sapu-sapu aja Kayak gitu ya teman-teman Dan aku pilih sampahnya Aku masukin dalam kantong kresek juga Biar lebih mudah gitu ya Waktu Ngebersihinnya Terus sekarang Aku cuci gelas-gelas ini Masih ada di atas ya teman-teman Oh ya teman-teman Cerita Idul Fitri tadi Teman-teman pada mudik Gak sih nanti kelebarannya Kalau aku insya Allah Bakalan mudik ya teman-teman Karena Kampung aku sama Perantauan itu Gak terlalu jauh sih teman-teman Paling perjalanan 5 atau Eh bukan 5 tambah 4 Tambah 5 10 jam Lumayan ya teman-teman Tapi ya kalau Pakai motor Biasanya gak terlalu jauh sih Maksudnya itu Kita lebih enjoy gitu ya teman-teman Aku pulangnya Pakai motor aja teman-teman Karena roda 4 nya Belum ada Jadi yaudah Gak apa-apa Dimanfaatin roda 2 nya aja ya Teman-teman Pada mudik Gak sih nanti kelebarannya Kemana nih Mudik kelebarannya Kalau aku tuh Kambang ya teman-teman Pesisil selatan Sumatera Barat Teman-teman kemana nih Nanti mudiknya Boleh ya Ditulis-tulis di kolom komentar Semoga perjalanan mudiknya Nanti menyenangkan Dan Semoga lancar ya teman-teman Amin Oh iya Masya Allah Ini udah hampir selesai aja ya teman-teman Udah selesai bahkan Nyuci piringnya udah selesai Lanjut sekarang ke Kompor nih Masya Allah Kompornya juga sekalian Dibersihin ya teman-teman Kan judulnya kita Deep Cleaning gitu ya Bersihnya full gitu ya teman-teman Terus disini ada Tadi itu ya Minyak goreng Aku pindahin ke dalam satu Tempat aja ya Karena dia itu kan ada tiga Nah yang dua itu Sisanya sedikit-sedikit Jadi aku masukin dalam satu tempat aja Biar enggak Ngabisin tempat ya teman-teman Biar lebih Leluasa gitu Karena teman-teman Lihat ya Dapur aku ini kan Minimalisnya pakai banget ya teman-teman Oke lanjut lagi Disini sekalian Aku bersihin tuku kompornya ya Aku cuci-cuci Dan jangan lupa sink Washtafelnya juga sekalian Digosokin gitu ya Biar kinclong sekalian Masya Allah teman-teman Alhamdulillah Udah selesai aja nih Nggak kerasa ya teman-teman Udah selesai aja nih Masya Allah setelah dua jam Aku Di dapur Nah udah selesai aja Ini bagian bawahnya Udah tadi ya Terus di atas mejanya Ini udah Ini di Bagian meja kompornya Dan teman-teman Di bawah meja kompor itu Nggak aku pasangin lagi Gordon Karena sering dicabutin Sama anak-anakku teman-teman Alhamdulillah selesai video aku teman-teman Terima kasih yang udah nonton Mohon maaf ya Apabila ada yang kurang berkenan Dari video sederhana aku ini Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman Dapat memotivasi teman-teman Buat bebersi dapur juga Dan juga bebersi rumah Insya Allah Wassalamualaikum Wr Wb Bye Bye